Kita tak pernah meminta terlahir sebagai apa. Menjadi suku anak rimba adalah takdir yang harus mereka jalani. Kita juga bertemu dengan suku anak rimba yang tinggal di kebun kelapa sawit. Saya pikir mereka terpaksa tinggal di situ karena hutan mereka sudah tergusur. Padahal dengan tinggal di kebun kelapa sawit itu tidak baik bagi kesehatan mereka. Dan hewan buruan pun yang bisa dimakan, saya pikir tidak ada di situ. Terima kasih telah menonton! Tentangan saya adalah ketika saya mengobati orang rimba yang berjajar dengan perempuan. Di mana perempuan bagi orang rimba itu adalah yang sakral dan itu tidak boleh dijama oleh orang luar. Apalagi orang luar, orang rimba pun tidak boleh dijama oleh mereka. Jadi itu tenangan terbesar saya ketika ada orang rimba yang bermuat yang sakit di situ. Tentang, batu juga. Sudah berapa lama adanya batu? Tentang. Oh ini kenapa nih? Berengkal. Busuk-busuk. Busuk-busuk. Gatal. Gatal. Gatal ya? Enggak. Biasa. Kita tak pernah meminta terlahir sebagai apa. Menjadi suku anak rimba adalah takdir yang harus mereka jalani. Percayaan yang melekat kuat terkadang dipandang berbeda oleh masyarakat. Padahal mereka hanya bertahan hidup. Saat rumah damai mereka rusak akibat pembukaan hutan untuk perkebunan, mereka pun terpaksa pindah keluar rimba. Beragam penyakit yang tak pernah mereka kenal sebelumnya pun mulai menjangkiti. Mas Chris. Sini mas. Sini nih. Sabah. Oh, yang mana? Adanya juga sakit. Kita poin duk. Hah? Kita poin? Batu. Batu. Berapa hari? Sudah. Iduk kampung. Eh, aduh. Lelamu? Ya, poin dua bulan. Ketika ada kasus seperti itu, ketika ada seorang ibu yang sakit, saya harus bijun sama suaminya dan juga kelompok di situ. Apakah boleh saya memeriksaannya atau membawa pembantu keluar dari kelompok itu? Mereka sekitar apa? Batu. Batu. Iya, sudah empat malam. Empat malam nih ya? Iya, sudah empat. Gangguan pernafasan atas akibat terlalu sering merokok, terus membayangi suku anak dalam. Merokok yang dahulu tak mereka kenal, lambat laun menjadi kebiasaan sehari-hari akibat berbaur dengan para pendatang. Dan biasanya bagi orang ibu sendiri, kalau memang kondisi ibu itu sudah mengawatirkan, baru mereka kasih izin. Dan biasanya itu terlambat saat ibu keluarga. Terlambat sudah, kata-kata yang sering terlontar dari para dokter puskesmasa tempat. Karena penyakit yang diderita oleh anak rimba, seringkali sudah mendekati akut saat dibawa berobat. Indok nggak boleh sama orang minum antibiotik ya. Indok kan lagi hamil. Nanti bisa pengaruh sama janinnya ya. Aku ikaskan apa dokter? Iku kondok sakit indokko, kalau mual muntah biasa, kalau lagi hamil ya. Kalau batuk, berarti indok kena infeksi saluran pernafasan. Indok, makanya jangan dekat-dekat sama orang yang merokok. Dak, jangan minum-minum es ya. Dah, itu baik. Indok apa yang dirasa? Cuka nafas. Cuka nafas ya. Cuka nafas. Batuk. Batuknya ada dahaknya atau tidak? Tidak ada dahaknya. Tidak ada dahaknya. Batuknya setiap pagi, siang, malam. Iya. Atau malam baik, enggak? Ya. Pagi, siang, malam batuk. Ada pengalaman hari buat saya ketika saya membawa seorang rimba ke layanan kesehatan. Dan mereka bingung, ya kok sayang, kok bisa ada orang Jawa yang dekat dengan orang rimba gitu? Sementara bagi orang-orang di sini atau maksud luar itu, orang rimba adalah kubu. Dan kubu itu diketikan hal-hal yang kotor di situ. Kasih itu tak hanya segedar kata. Kasih itu tak hanya diam. Kris telah menunjukkannya. Terlambat bukan menjadi alasan untuk kita tidak membantu sesama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.